oke guys coba lagi di channel kami sekarang kita akan menambal tanky bahan-bahan kita udah sediakan jadi sebelum temen-temen menambal harus sediakan amplas ya cutter gunting ataupun lem nah disini yang akan mau saya tambal pada bagian sini sudah terlihat agak bintik-bintik ya kita copot nih kemudian disini ada lagi nih ya sebelah sini nih nanti disini di amplas ya ini udah bintik kemudian nanti disini tidak terlihat nanti kita amplas juga pada bagian sini ya sama sini sekalian kalau lemnya sisa ya terutama di sini langsung saja kita buatkan jadi dari awal sampai akhir durasinya panjang temen-temen bisa menggunakan amplas halus ya ukuran 600 cc kunting kita gunting lagi kita ambil dua lembar aja nah seperti ini langsung saja kita praktekkan dari sini ke sini jadi kalau misalkan roposnya parah bisa menggunakan amplas yang kasar sehingga cat ini akan mudah terkelupas tapi kalau misalkan hanya bintik saja kita menggunakan amplas halus saja nah ini akan ketahuan putih kayak gini ya yang akan mau timbul bocor ini udah kelihatan gelombang-lombang ya kita zoom kita posisikan seperti ini jadi mau gak mau ini tank yang harus ditambal walaupun banyak kelihatan tidak rapi tapi gak masalah yang penting aman sebab kalau beli itu harganya agak lumayan satu juta tiga ratus dan stoknya itu harus indennya nah kita kasih tanda setiakan silat cutter yaitu untuk mengerok ini agak lumayan gampang-gampang susah untuk mengerik ya nah ini sampai sini nih ini celah-celah yang mau ropos untuk amplasnya teman-teman beli di toko bangunan harganya 3 ribu nah ini yang harus di amplas ya nah kita amplas halus seperti ini jadi kalau misalkan hanya sedikit doang yang belum rembes kita menggunakan amplas halus setelah bagian ini udah selesai kita lanjut pada bagian yang satunya sebelah sini yang udah mau gejala ya nah yang ini nih sebelah ini nih yang dekat keran ya nah ini udah mau ropos ya dan 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 Nah kalau misalnya temen-temen ini udah di amplas, disini juga udah di amplas ya Selanjutnya kita lap menggunakan tisu Disini juga ada pintik, ini perlu di amplas juga nih Jadi kalau udah dibongkar pasti akan ketahuan yang akan menimbulkan pintik kebocoran Jadi yang segeranya rawan mau rembes lagi kita amplas sekalian biar sekalian ngabisin lem Oke selanjutnya kita olah untuk klaimnya ya Ini lembesinya Nah ini disini temen-temen bisa buat wadahnya ya, buat pengolahan Disini, disini atau disini nanti bisa selang-selang Nah ini mau siap ditambal Kita bolongin Oke selanjutnya taruh di pada bagian sini Ini yang putih Nanti kita campur dengan yang Hitam Jadi terserah temen-temen mau bikin adonannya langsung sekaligus Ataupun dikit-dikit Karena kalau misalkan sekaligus takut keburu Kering Nah kita tutup dulu Jadi kita segini dulu ya Kemudian ini yang hitam Ya Jadi hitam dan putih kita satukan dengan ukuran takaran yang sama Jadi tidak boleh banyak putihnya tidak boleh banyak hitamnya nanti Tapi pengaratannya itu kurang Ya Oke cukup Kita tutup Jadi nanti selanjutnya temen-temen bisa ngerjain sendiri ya Ini seumpama contohnya seperti ini Kemudian temen-temen di Pakai ini Diaduk ya Nah seperti ini untuk cara mengaduknya Kita ambil foto dulu Nah Jadi antara paduan hitam dan putih ini diaduk Biar merata Kemudian agar berubah warna ya Jadi tidak terlalu putih banget tidak terlalu hitam Itu tandanya sudah matang ataupun sudah merata ya Jadi nyampe perkiraan Warnanya ini sudah berubah Indinya Jadi temen-temen harus mengaduk yang merata Agar nanti Merkatnya itu sempurna dan bagus Ya Ya mudah-mudahan nanti ini kedepannya tidak bocor lagi Karena ini sudah Bocornya sudah pada arah ke bagian depan ya Karena bagian depan itu memang lumayan rawan Nah kalau sudah warnanya sedikit keset ataupun Kayak agak keras Temen-temen silahkan untuk menambal Kalau lagi susah bisa menggunakan tangan ya Tapi kalau misalkan lagi males bisa seperti ini Nah kita arahkan ke arah sini Seperti ini ya Jadi mana yang sudah di amplas Temen-temen ratakan Dan untuk cara meratakannya tinggal menggunakan Si skop sendoknya ya Begini Kemudian agak sedikit ditarik Perlahan-lahan tarik ke arah Belakang Nah kalau sudah sampai sini sudah Mulai habis Kita tambahkan sedikit lagi Buat di posisi sebelah sini Jadi di Ini juga sambil diaduk ya Jadi nempelnya itu ada caranya Jadi bukan hanya nempel doang Tapi sambil diaduk Sambil merata Sehingga tidak langsung kering Agar dia Ikut meresap juga pada bagian Celah-celah Nah ini Udah cukup untuk pada bagian sebelah sini Ya Nah mantul kan Nah selanjutnya kita Pada bagian sini Untuk pada bagian sini tinggal Ditidurin juga bisa ya Kita zoom Intinya seperti itu ya teman-teman Nah disini kita ambilnya juga sama Diaduk juga Nah ini agak panas Anget ya Pada bagian bawahnya Dari lens ini Nah seperti ini Jadi kalau bisa Saya saranin Nambalnya ini Nyampurnya dikit-dikit aja Agar tidak kering ya Oke selanjutnya Selanjutnya nanti teman-teman tinggal dilanjut ya Saya mau lanjut yang ini Karena panjang kalau direkam total Cukup sekian Terima kasih Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya Jangan lupa Terima kasih.